Mantan personil Boy Band One Direction, Liam Payne, dikabarkan meninggal dunia. Tubuhnya ditemukan dalam keadaan tak bernyawa, setelah jatuh dari balkon Casasur Palermo Hotel di Buenos Aires, Argentina, pada Rabu 16 Oktober 2024 malam. Menurut saksi mata, Liam terjatuh dari lantai 3, namun masih belum diketahui secara pasti, apakah insiden tersebut disengaja atau tidak. Di tengah kabar duka ini, nama mantan tunangan Liam, Maya Henry, ikut terseret. Maya dituding oleh oknum fans yang menyebut bahwa dirinya lah penyebab kematian Liam. Seperti diketahui, Maya mengajukan somasi dan tuntutan hukum kepada Liam beberapa waktu yang lalu. Melalui akun TikTok ofisialnya, Maya bercerita tentang seorang mantan yang terus menerornya. Meski tidak menyebut nama, namun banyak spekulasi yang muncul jika mantan yang dimaksud dalam video ini adalah Liam. He messages me, will blow up my phone, mind you. Not only from his phone number, it's always from different phone numbers too. So I never know where it's going to come from. He'll create new iCloud accounts to iMessage me. It's always a damn new iCloud account. I'm like, every time I see one pop up my phone, I'm like, here we fucking go again. Also, will email me. And he does this when he gets his phone taken away. Also, not only me, but he'll blow up my mom's phone. Is that normal behavior to you? But I'm crazy for making a five second TikTok about something that he brought to the internet. And is also messaging my friends. Not only was he messaging them, I found out later while we were together so they could go over to his house apparently. But then is also was messaging my best friend to come over to his house when his girlfriend was gone. Was saying, oh my girlfriend's gone. Blah, blah, blah. Liam dan Maya diketahui pernah bertunangan sebelum akhirnya hubungan mereka kandas pada tahun 2022. Nampaknya, hubungan mereka terus memburuk, di mana Maya menuding bahwa Liam adalah sosok yang manipulatif demi bisa mengontrol dan menakutinya. Dilansir dari People.com, seorang sumber yang dekat dengan Liam menyebut bahwa, musisi 31 tahun itu merasa sangat tertekan di hari-hari terakhir hidupnya karena masalah hukum tersebut. Saat ini, Kepolisian Federal Argentina sedang menyelidiki penyebab kematian ex-member One Direction ini dan akan segera melakukan otopsi. Banyak fans yang ikut berduka atas kepergian musisi asal Inggris itu. Liam Payne meninggalkan satu orang putra dari hubungannya dengan penyanyi Cheryl Cole. Terima kasih telah menonton!